Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn disini. Kali ini gue mau ngebawain kisah seorang polisi yang baik di Amerika sana. Tapi dia berubah jadi pelaku kriminal dan anggota geng yang terlibat dalam banyak kasus kejahatan dan korupsi. Dia diduga sebagai salah satu pembunuh rapper terkenal, Christopher Wallace. Atau yang lebih dikenal sebagai Notorious B.I.G. Kalian pernah denger kan? Dan dia ini tuh temennya rapper Puff Daddy yang nyanyiin lagu I'll Be Missing You. Seperti ini guys lagunya. I'll Be Missing You. Itu dia. Dan nama polisi ini adalah Rafael Antonio Perez. Dia lahir di Puerto Rico pada tanggal 22 Agustus 1967. Tapi di tahun 1972, pas umur dia 5 tahun, dia pindah ke Amerika Serikat. Sehabis dia lulus dari sekolah menengah pada tahun 1985, dia itu masuk Korps Marinir Amerika Serikat. Ini tuh angkatan lautnya Amerika. Terus di tahun 1989, dia ninggalin militer dan dapet kerjaan di LAPD. LAPD itu adalah kepolisian di Los Angeles. Dan waktu itu, waktu dia umur 22 tahun, Rafael nikah sama cewek yang namanya Lori Charles. Di tanggal 9 Agustus 1985. Tapi mereka kemudian pisah di tahun 1989 karena Rafaelnya selingkuh. Terus Rafael nikah lagi dengan seorang petugas operator LAPD yang namanya Dennis Aubrey di tahun 1993. Dan untuk karirnya, di tahun 1992, Rafael dipindahin ke unit narkoba. Dan di tahun 1995, ia dipindahkan lagi ke unit anti-gangster. Rafael punya reputasi yang baik sebagai perwira. Dia juga dihargai karena fasih dalam bahasa Spanyol. Dan punya banyak pengetahuan tentang geng di LA. Terus apa aja sih catatan kriminalnya dia? Tonton terus guys. Jadi pada tanggal 12 Oktober 1996, Rafael dan rekannya yaitu Nino Darden menembak dan ngejebak seorang anggota geng yang tidak bersenjata. Namanya Javier Ovando. Karena kesaksian palsu dari si Rafael dan rekannya ini, Javier yang udah lumpuh dapat hukuman penjara selama 23 tahun. Di tanggal 6 November 1997, Rafael bareng sama petugas yang namanya David Mack dan dua rekan yang lainnya, mereka ngerampok Bank Amerika sebesar 722 ribu USD. Kalau kurs Indonesia sekarang 15 ribu, itu sekitar 10,8 miliar guys. Menurut laporan, uang hasil rampokan ini tuh mau dikasih ke orang yang namanya Hari Billups. Dan hari ini adalah orang yang ngebunuh rapper Christopher Wallace karena dibayar. Cuman penyewa belum bayar penuh karena hari gagal ngebunuh target yang kedua yaitu Sean Combs atau yang lebih kenal dengan nama Puff Daddy. Saksi ngomong kalau Rafael dan rekannya si David Mack ini terlibat dalam pembunuhan Wallace. Tapi emang hari lah menembaknya. Nah, dua kasus yang tadi tuh baru keungkap atau keungkap tuh di tahun 2000-an guys. Di tanggal 25 Agustus 1998, Rafael ketangkep karena nyuri 2,7 kilogram kokain dari ruang properti departemen. Pencurian itu awalnya dicurigai sebagai upaya untuk ngejebak sesama petugas polisi yang namanya Frank Liga sebagai pembalasan atas penembakan temannya Rafael yang namanya Kevin Gaines. Nah, nanti ceritanya gue jelasin ya guys. Kokain itu diperkirakan bernilai sekitar 800 ribu USD atau sekitar 12 miliar rupiah. Dan persidangan ini dilakuin di bulan Desember 1998. Tapi berakhir dengan pembatalan sidang. Dan untuk ngehindarin persidangan yang kedua di tanggal 8 September 1999, Rafael mutusin untuk ngebuat kesepakatan dengan pihak berwenang. Dan kesepakatannya adalah dia akan ngungkapin skandal eternalnya LAPD kalau dia gak dibebasin dari pelanggarannya itu. Dan akhirnya dia bebas. Di bulan Februari tahun 2000, Rafael ketangkep lagi karena nyuri 3,6 kilogram kokain dari loker buktinya LAPD. Dan dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dan pada tanggal 24 Juli tahun 2001, setelah terjadi tawar-menawar, Rafael dibebasin dari penjara dengan status bebas bersyarat. Kalian masih ingat kan kasus penembakan rapper yang namanya Christopher Wallace atau BIG di tahun 1997 itu. Nah, di tanggal 16 April 2001, keluarganya BIG ini tuh ngajuin tuntutan atas kematian rapper ini. Gugatan tersebut nyatain kalau mantan perwira LAPD yaitu Rafael Perez bersertarakannya yaitu Nino Darden dan David Mack bertanggung jawab atas kematian Christopher Wallace atau BIG ini. Dan rapper itu ditembak mati pada tanggal 9 Maret 1997 waktu dia dan Puff Daddy ninggalin acara pesta di Los Angeles. Gugatan tersebut bilang kalau pembunuhan itu dilakuin dengan cara yang sangat efisien, terorganisir, dan juga profesional. Ini nunjukin kalau pembunuhannya udah direncanain. Diduga bahwa Rafael sedang bertugas pada malam tanggal 9 Maret 1997 tersebut. Tetapi tidak ada bukti atas tuduhan itu. Pembunuhan BIG ini diyakini sebagai pembalasan atas pembunuhan rapper terkenal yaitu Tupac Shakur. Dan Tupac Shakur ini adalah anggota dari Death Row Records yang dipimpin sama Marion Shook Knight. Dan Shook ini ngerikrut seorang polisi LA yang lagi gak tugas sebagai bodyguard-nya. Namanya Kevin Gaines. Dan Kevin ini nantinya ditembak mati oleh rekan sesama polisi LA yang namanya Frank Liga pada tanggal 18 Maret 1997. Jadi gini guys, si Kevin ini seorang polisi yang lagi gak tugas jadi bodyguard Shook. Nah Kevin ini tuh temennya Rafael sama-sama polisi kan. Nah si Kevin ini waktu jadi bodyguard itu ditembak mati sama polisi lagi yang namanya Frank Liga. Nah setelah si Kevin mati, Rafael sebagai temennya dia membahas dendam kepada si Frank ini. Padahal sama-sama polisi nih. Dengan cara dia mau ngejebak nyuri kokain agar supaya si Frank ini tuh ya istilahnya jadi Frank ini yang nyuri kokainnya. Nah tapi ternyata hal itu gagal keburu ketangkep si Rafael ini waktu nyuri kokain. Jadi kira-kira gitulah ceritanya guys. Nah si Shook ini terkenal sering ngegunain cara-cara kekerasan dalam ngejalanin bisnisnya serta mengintimidasi orang atau kelompok yang tidak dia sukai. Shook ini juga terkenal karena hubungannya dengan organisasi Gang Bloods. Setelah penangkapannya detektif nemuin beberapa foto Rafael yang nunjukin kalau dia itu ada hubungannya sama Gang Bloods ini. Tapi sampai saat ini hubungan antara Rafael dan pembunuhan B.I.G. ini masih jadi misteri. Terus tanggal 17 Desember 2001 Rafael ngaku bersalah karena udah ngejebak Javier Ovando yang sebelumnya tadi gue habis cerita tuh dia itu anggota gang yang gak bersenjata tapi dituduh punya senjata sama si Rafael masih inget kan guys yang karena kesaksian palsu si Rafael ini Javier dijebak dan dijatuhi hukuman selama 23 tahun penjara nah karena itu pada tanggal 6 Mei 2002 Rafael dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan bebas di bulan Juni 2004 setelah Rafael bebas dari penjara dia itu tinggal dengan keluarganya di Inglewood kemudian pada tahun 2006 Rafael cerai untuk yang kedua kalinya kemudian dia pindah dan tinggal di banyak kota seperti Pantai Redondo San Diego dan juga dia ganti-ganti pekerjaan saat ini dia tinggal di Cino Hills dan menurut info terakhir di bulan Mei 2015 dia bekerja sebagai supir limosin jadi jadi walau bagaimanapun kisah hidup dia menginspirasi sebuah film yang judulnya Training Days yang diperankan oleh Denzel Washington terus dia juga kelihatan mengemudi untuk seorang produser yang bernama Harvey Weinstein hanya sekilas info nih guys Harvey ini juga seorang penjahat atau predator seks yang menggunakan posisinya dia untuk ngelecehin beberapa artis dan bukan artis barangan loh guys kayak contohnya Jennifer Henningsten Angelina Jolie Uma Truman Gwyneth Fredlow dan lain-lain waktu itu Gwyneth ini juga lagi pacaran sama si Brad Pitt Brad Pitt sampai marah dan nyamperin si Harvey ini tapi sekarang Harvey udah disidang dan dinyatain bersalah dia itu adalah bos dari Miramax Film jadi guys kalau kalian ingin saya ngebahas tentang si Harvey ini komen ya oke guys sekian dulu ceritanya untuk kali ini semoga menambah wawasan dan bisa ngambil hikmahnya semoga suka sama ceritanya dan kalau suka tolong di like di komen share dan tentunya subscribe tonton sampai habis ya guys sampai jumpa di cita-cita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati